Jumpa ya aku, berapa sih harga sakit pesawat? Cakak kau, di Jakarta sana aja kau rumah masih ngontrak kau Nah, kalau memang ada yang berakhir, aku cuman saya tidak percayakan pada saat ini Tapi karena teman-teman, ya kira-kira itulah intinya Sehingga di jam kedua yang mau kami dengarkan, ini adalah Sitiang Karena banyak orang menganggap militer dari marak-maraknya dia tiap lantai telepon Juga dari masalah-masalah Instagram, saya ini dimulai Sitiang Jumpa ya, berapa sih harga tiket pesawat? Cakep kau, di Jakarta sana aja kau rumah masih ngontrak kau Sombong kali kayak hidup Ada yang bilang rumah saya ngontrak ya katanya ya Alhamdulillah, ini hasil kerja saya, 21 tahun, saya nabung Saya mengembalikan pernyataan itu kepada dirinya Dengan inti dari video saya, respect gak terhadap wanita yang tiga kali gagal membina rumah tangga Kenapa kau, ha? Kau butuh selingan, gak harus lempang-lempang aja Udah bolak-balik ya saya mesti kamu ya Tapi kayaknya kamu gak berhenti-berhenti ya Kamu sadar gak kamu sudah menyebarkan banyak dosa untuk kita semua di TikTok ini? Sadar gak kamu? Sadar gak kamu kamu sudah menzalimin Dewi Persi? Itu tuh si Marko nih, ini si Marko nih Bibir kau tuh aja urus, tayi Bibir kau tuh, ha? Urus sama gigi kau tuh Gak usah banyak macerit kau kat orang Medan Kenapa si Mbak Momsu itu bisa-bisanya menegur Mbak D.P.? Apa Mbak D.P. tadinya punya masalah sama Mbak Momsu? Bu, cukup bu, cukup Apa belum cukup orang yang ngetahin ibu sumbin atau hal-hal yang lain? Oleh karena itu bu, diam saja jangan mengurus urusan orang lain Biarlah itu menjadi urusan orang lain atau mereka sendiri Mau fakta atau mau hoax itu bukan urusan ibu Gak ada urusannya sama ibu Jadi jangan ikut campur dengan urusan lain Jika lo ibu ikut campur, maka orang lain pun akan ikut campur dengan urusan ibu Begitu bu Jadi, apa? 2018, dia di pisang Bamas keluar masuk Polres Hal yang seperti itu dibanggakan Hal yang seperti itu dibanggakan Wah Repuk tangan saya sama ibu Bu Hal-hal yang seperti itu sebenarnya mencicikkan Gunanya ribut-ribut dari Dulunya sampai sekarang Apa? Saya tanya apa gunanya? Gak ada gunanya, ibu ngomentarin Ibu dia bersih Apa gunanya buat ibu? Apa manfaatnya buat ibu? Gak ada manfaatnya, ibu Udah lah, ibu Kasian anak sama suamimu, ibu Udah lah Malu-maluin Malu-maluin, ibu Malu-maluin, ibu Gak malu tapi keluarga ibu Ini yang malu Kasian keluarganya, ibu Tuh Udah-udah, ibu Apa makin Supaya ibu terkenal sumbingnya Atau bagaimana Apa Supaya bibir ibu semakin terkenal Kayak gitu Makanya ibu Ngomentarin dia bersih terus Supaya bibirnya ibu Supaya dikenal orang Kayak gitu Udah lah, ibu Udah Stop, stop, stop Begini caranya kan Tahu mana yang benar dan mana yang salah Dan Supaya tahu masyarakat semuanya Ibu ini banyakan gaya Banyakan ngomong Hati-hati ibu Kalau berkomentar Hati-hati ibu ya Lain kali hati-hati Entah ibu dilaporkan Tangga Yang penting ibu hati-hati Supaya aman Ibu lebih hati-hati Bermedia sosial ya Ibu Tolong berhati-hati Bermedia sosial Berhati-hati Terungkap mengapa Dewi Persik Pilih bayar mahal pengacara Untuk ladeni haters Ternyata karena Suara Tasikmalaya.id Aksi Dewi Persik Melaporkan haters Yang telah menghinanya Di dunia maya Tampaknya bukan main-main Dewi Persik Tampak serius Melaporkan haters Dan tak segan Membawanya ke jalur hukum Bagi siapa saja Yang menghinanya Seperti ramai diberitakan Sebelumnya Dewi Persik Telah melaporkan Beberapa akun haters Yang telah menghina Dengan menyebutnya Mandul dan juga pelajur Bahkan pihak kepolisian Telah mengamankan Salah seorang perempuan Berinisial W yang menghina Dewi Persik W sempat dipertemukan Dengan Dewi Persik Dimana momen tersebut Diwarnai tangisan Oleh keduanya Meskipun perempuan tersebut Telah menunjukkan penyesalan Dan memohon maaf Kepada Dewi Persik DP tak bergeming Dan memilih Melanjutkan kasus tersebut Baru-baru ini Dewi Persik Bahkan nampak serius Dan mengaku tidak takut Kehabisan uang Lantaran mengurus haters Keseriusan Dewi Persik Untuk melaporkan haters Nampaknya tak main-main Ia bahkan Mengaku tak takut Kehabisan uang Untuk menyewa pengacara Ia mengungkapkan Bahwa harga dirinya Lebih berharga Daripada uang Yang telah ia habiskan Untuk menyewa acara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton